Terima kasih telah menonton Seperti yang kita ketahui, Bitcoin adalah produk dari cryptocurrency, uang digital masa kini yang menggunakan sistem blockchains. Blockchains adalah buku besar yang bisa diakses oleh semua publik. Blockchains menunjukkan semua data transaksi yang pernah terjadi dalam jaringan cryptocurrency. Sistem dari blockchains tidak bisa dihapus, hanya bisa diedit sehingga aman dari manipulasi dan sulit untuk mengganti transaksi karena melibatkan banyak pihak di waktu yang sama. Bitcoin menjadi salah satu alternatif investment anak milenial karena mempunyai kelebihan sebagai berikut. 1. Transfer langsung ke perorangan yang juga mempunyai akun Bitcoin Transfer uang Bitcoin pada saat itu juga tidak memerlukan jasa perbankan sebagai intermediaris. Tidak perlu menunggu 2-3 hari kerja untuk mendapatkan transfer tersebut. Tetapi transfer tersebut secara instan dalam hitungan detik sudah diterima oleh pemegang Bitcoin lainnya. Kedua, transfer ke mana saja di seluruh dunia asal ada smartphone dan internet. Tidak ada biaya transfer. Tidak seperti bank yang mengambil jasa transfer. Untuk Bitcoin tidak diperlukan jasa transfer. Setiap orang menggunakan nama samaran. Sehingga transfer Bitcoin antar penggunanya tidak diketahui oleh publik. Hal ini karena publik bisa mengakses transaksi yang dilakukan oleh sesama pemegang Bitcoin. Dengan menggunakan nama samaran, maka privacy kita lebih terjaga. Sekian untuk topik Bitcoin kali ini. Kita bertemu lagi di sesi selanjutnya mengenai Bitcoin bagian kedua. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati.